Ratusan warga Bayat dan sekitarnya berebut gunungan hasil bumi dalam rangkaian tradisi rosulan di desa Wiro Bayat Kelaten. Sebagian warga mempercayai, mengikuti tradisi rosulan dan berebut gunungan dapat mendatangkan rejeki dan berkah. Tradisi rosulan dengan kirap budaya ini diikuti seluruh warga padukuhan Wiro dimulai dengan berjalan keliling kampung. Warga berjalan kaki menempuh jarak 500 meter menuju Masjid Al-Islam Dukuh Wiro yang terkenal dengan julukan Masjid Tiban. Kirap budaya diiringi lantunan solawat warga serta petas kesenian tradisional jatilan. Rombongan kirap juga membawa tujuh gunungan terbuat dari hasil bumi serta tiga jodang berisi nasi dan ingkung ayam. Selain itu, rombongan kirap juga membawa satu ingkung kambing kendit. Gunungan dan tenong kemudian diletakkan di halaman masjid sedangkan ingkung kambing kendit dibawa masuk ke masjid beserta tiga jodang. Kemudian dilaksanakan doa bersama yang dipimpin tokoh masyarakat setempat hingga dilanjutkan berebut gunungan hasil bumi. Ini merupakan wujud rasa syukur makanya kita mengambil acara rasulan ini setelah panen kedua. Setelah panen kedua, jadi alhamdulillah panennya bagus buat nanti serang-mereng dan ini merupakan ekspresi wujud syukur sekaligus doa dan harapan. Semoga kedepannya dengan kita mengeluarkan sedekah ini penghasilan dari masyarakat Duku Wiro semakin berlimpah. Tradisi rosulan menjadi agenda rutin tahunan warga Duku Wiro sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen melimpah. Warga menyertakan ingkung kambing kendit dengan ciri bulu melingkar putih tanpa putus menandakan kebaikan akan datang tanpa henti. Dari Klaten, Saiful FNDI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.